Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Omedia yang bertajuk Fuad Rahman kini bercinta dengan Tom GV9. Penyanyi dari Singapura Fuad Rahman mengakui kini sedang asyik bercinta dengan rakan perjuangan dalam program Gegar Vaganza musim ke-9, yaitu Tom. Menurut laporan Astro Gempak, penyanyi berusia 43 tahun itu mula jatuh hati pada minggu kedua konsep sebelum meluahkan perasaan kepada Tom sekitar dua minggu lalu. Tujuan saya ajak couple dan menuju ke arah lebih serius agar orang ramai dan peminat tidak salah anggap kalau nampak kami di luar nanti. Kalau-kalau nanti saya terpeluk atau terpegang tangan dia kemudian orang ambil gambar kami dan seabarkan itu lagi bahaya katanya. Bercinta lanjut dia mendedahkan Tom atau nama sebenarnya Raja Farah Afzal, Raja Irkhan adalah bekas kekasihnya pada 2005 tetapi mereka terpaksa berpisah oleh kerana dipenjara selama lima tahun. Selepas itu kami terus tiada kontak lagi, saya tinggalkan dia waktu itu sendirian agak lama juga. Kemudian lepas keluar penjara saya mulakan hidup baru saya kawin dan ada keluarga. Manakala dia bawa diri ke Langkawi, sampailah kami dipertemukan semula di GV. Waktu pertama kali jumpa di GV saya rasa macam tergamam sebab tak sangka jumpa di situ. Saya tengok dia dan lain kulit makin gelap, saya rasa Tuhan pertemukan kami semula mesti ada hikmat ujarnya. Sementara itu Fuad menyifatkan ada hikmat apabila mereka dipertemukan semula yang menjadikan peluang untuk dirinya menebus kesalahan kerana meninggalkan wanita tersebut sewaktu dahulu. Apapun dengan peluang kali ini saya ingin tebus semula kesalahan saya dan dulu sebab menilakan dia, saya rasa ini waktu terbaik untuk tebus silap saya pada dia. Insya Allah kalau dipermudahkan saya akan juga jaga hubungan ini lebih serius. Jika tiada halangan, insya Allah kalau tidak tahun depan mungkin tahun seterusnya kami akan bernikah. Apapun saya minta semua orang doakan hubungan kami dalam keadaan baik fungsinya lagi. Terdahulu Fuad menjelaskan perkawinan di Bina sudah berakhir karena perpisahan selain mengemaskini status hubungan in relationship bersama Tom di laman Facebook. Itu sejarah hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!